Pemirsa pada bulan Maret 2024, nilai ekspor asal Provinsi Jambi mengalami kenaikan sebesar 2,32 persen dibandingkan bulan sebelumnya, mencapai total 193,402 juta USD dari sebelumnya 189,02 juta USD pada bulan Februari 2024. Dalam rilis Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jambi pada 2 Mei 2024, naiknya nilai ekspor ini didorong oleh beberapa faktor, terutama peningkatan ekspor pada komoditi minyak napati, karet dan olahannya, kayu lapis dan olahannya, serta komoditi migas. Meskipun terjadi kenaikan, total nilai ekspor Provinsi Jambi sampai dengan bulan Maret 2024 masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, dengan penurunan sebesar 9,24 persen. Kalau kita lihat periode sejauhnya ya, kalau teman-teman kemarin mengikuti rilis BPS, di bulan Januari Februari itu ekspornya sempat naik 3,96 persen, tapi di bulan Februari Maret hanya naik 2,32 persen. Ini adalah kenaikan ekspor di Provinsi Jambi. Dari 189,02 juta USD menjadi 193,40 juta USD. Secara kumulatif, dari Januari sampai dengan Maret, kita lihat di slide selanjutnya, itu terjadi penurunan. Terjadi penurunan Januari Februari Maret, ini adalah Rp1.01 persen. Kontribusi terbesar terhadap total ekspor di Provinsi Jambi berasal dari sektor pertambangan, yang menyumbang 66,59 persen, diikuti oleh sektor industri sebesar 29,64 persen, dan sektor pertanian sebesar 3,77 persen. Nilai ekspor kelompok pertanian pada bulan Maret 2024 mencapai 6,76 juta USD, turun 13,78 persen dibandingkan bulan Februari 2024. Penurunan ini dipengaruhi oleh turunnya ekspor komoditi pinang, serta komoditi kopi, teh, dan rempah. Lina Liska, Cek TV, melaporkan.